Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Praktik sihir mulai muncul lagi, dan mereka menciptakan Tuhan baru, yaitu Ba'i. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali inipun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas bagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai tiga tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Om Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Om Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut. Dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi penyikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas. Dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah bayi dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka. Sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama tiga tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas. Bahwa patung bayi yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasnya meneruskan perjuangan sang Nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasnya sebagai Nabinya. Selama masa kemampimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasah, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai! Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasah. Dan sesungguhnya, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rosul-rosul. Surat As-Sofa'at ayat 123 Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasah, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat As-Sat ayat 48 Terima kasih telah menonton!